Rekan-rekan sekalian selamat sore, saya senang sekali sebenarnya semua hal yang ditanyakan dan isu-isu yang menjadi perhatian rekan-rekan sekalian sudah tercover dan diberikan penjelasan secara rinci oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Tapi kalau saya melihat dari kluster isu pertanyaan yang disampaikan, sebenarnya tidak terlalu banyak hal lagi yang bisa kita berikan penjelasan terkecuali beberapa isu mungkin terkait masalah jamaah tabrik, masalah di Malaysia mungkin sudah sangat jelas tapi ada isu-isu lainnya yang kita coba rangkum dalam satu jawaban yang meng-cover semuanya. Bersama kita sudah juga ada Pak Tumpal di seberang sana, mudah-mudahan Pak Tumpal dengar saya. Pak Tumpal menjadi anchor kita dalam hal memfasilitasi bantuan internasional. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait bantuan internasional yang perlu penjelasan atau pendalaman lebih lanjut tentunya Pak Tumpal bisa juga ikut membrung dalam memberikan jawaban. Pak Dini juga ada di sana, kalau ada hal-hal yang lebih mendalam lagi yang diketahui terkait penanganan masyarakat kita, PMB kita di Malaysia, selain Pak Yuda yang bisa memberikan masukan, Pak Dini juga bisa memberikan tambahan. Tugas saya tidak berat hari ini, saya hanya menjadi moderator, membagi pada rekan-rekan yang akan memberikan jawaban. Kalau saya bisa, mungkin saya akan undang dulu Pak Hose, karena ada satu pertanyaan spesifik yang terkait dengan summit, ASEAN Summit. Namun dua hal yang diajukan oleh Mbak Dian dari Jakarta pun setelah dibahas secara jelas oleh Ibu Mendu. Untuk itu saya hanya akan minta Pak Hose menyambung satu pertanyaan mengenai kemungkinan summit virtual ASEAN. Silahkan Mbak Hose. Terima kasih Pak Fajasa, selamat sore teman-teman semua. Tadi Ibu Menteri Luar Negeri sudah menjelaskan sangat lengkap mengenai ASEAN Coordinating Council dan juga rencana pertemuan tingkat tinggi para kepala negara, kepala pemerintahan ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 minggu depan untuk membahas COVID-19 ini. Kalau tadi dikatakan pertanyaan dari yang diajukan apakah akan terlaksana? Saya kira jawaban tersebut sudah dijawab Pak. Jadi kalau ada tambahan pertanyaan silahkan. Tapi pada umumnya pertanyaan yang diajukan oleh. Jadi konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN maupun konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN plus 3. Di mana ASEAN plus 3 adalah 10 negara anggota ASEAN plus Jepan, China, dan Korea Selatan. Jadi itu akan dilaksanakan. Tadi para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk dilaksanakan KTT, kedua KTT tersebut pada tanggal 14 April minggu depan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak ASEAN. Saya juga mencatat ada Pak Dirjen IDP, sekaligus acting atau PLT Dirjen Protons di seberang sana. Selamat bergabung juga Pak Dirjen IDP. Baik, mungkin kita langsung saja ke isu-isu majelis tablik ya. Kalau Pak Direktur PWNI bisa memberikan jawaban. Dan ada kalau saya lihat dari sisi isu yang ditanyakan kurang lebih banyak kesamaan menyangkut bagaimana nasib WNI kita yang ikut dalam majelis tablik khususnya di India, Pakistan, Bangladesh, di Asia Selatan. Dan dari beberapa pertanyaan yang muncul, karakteristik pertanyaan tidak jauh berbeda. Menanyakan bagaimana kondisi mereka, apakah juga status mereka di sana terkait status tertutupnya India misalnya. Dan juga status mereka yang dikenakan sanksi hukum karena melanggar ketentuan setempat. Memang untuk India sudah jelas mereka disebutkan melanggar hukum ya. Karena melakukan kegiatan pada saat semestinya tidak ada kumpulan orang secara kelompok besar. Jadi dari sisi itu ada sanksi hukum yang akan dihadapi oleh majelis tablik, keserta majelis tablik asal Indonesia dan juga dari negara lain. Tapi untuk detailnya mungkin Pak Yuda bisa memberikan jawaban. Silahkan Pak Yuda. Terima kasih Pak Faizazah. Yang terhormat Bapak Bidjan Kedua Sama ASEAN. Teman-teman media, selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Menjawab pertanyaan mengenai jamaah tablik, banyak teman-teman media yang menanyakan. Ada Mbak Fina dari CNN, Mas Geri, Kumparan, Mbak Tria dari Manisi Simbun, Mbak Rahel, Betik.com, Mbak Ije dari Indonesia Indonesia. Insight dan Mas Erik dari Anadolu. Saya coba merangkum beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan update terakhir WNI dan jamaah tablik di India dan bagaimana warga kita, anggota jamaah tablik yang menderita sakit di sana. Berdasarkan data terakhir dari KBRI kita yang ada di New Delhi, ada 27 anggota jamaah tablik kita yang terinfeksi COVID-19. 17 dalam masa perawatan dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Untuk 17 yang sedang dalam perawatan kondisinya stabil. Lalu bagaimana kondisi jamaah tablik yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal? Memang sebaran, nanti kami akan juga sampaikan statistiknya. Jadi berdasarkan data kami terakhir, ada 984. Kami sampaikan ini sekitar 984. Karena memang kita masih terus melakukan pendataan. Total ada di sembilan negara. Ini kesulitan kita adalah memang anggota jamaah tablik tidak melapor kepada perwakilan. Jadi kita mencoba berbagai macam simpul dari anggota jamaah tablik dan juga berkoordinasi dari kantor, markas besar yang ada di Kebun Juru, Jakarta untuk melakukan pendataan. Jadi so far ada sekitar 984 warga kita anggota jamaah tablik yang tersebar di sembilan negara. Lalu tadi kami sudah sampaikan yang di India. Untuk yang di Bangladesh, saat ini ada 161 anggota jamaah tablik yang ada di sana. 140 diantaranya mereka menginap di Masjid Kakrel, Dhaka. Dan 20 lainnya ada di luar Dhaka. Lalu untuk di Nepal, 13 anggota jamaah tablik ada di sana. Saat ini mereka ada di penginapan di Katmandu. Kondisinya dalam keadaan sehat dan aman. Kemarin sudah dilakukan tes COVID. Kita masih menunggu hasilnya. Komunikasi selalu dijalin oleh KBR kita yang ada di Dhaka langsung kepada para anggota jamaah tablik yang ada di Nepal. Demikian juga konhor kita, konsul kehormatan kita yang ada di Kementerian. Lalu untuk di Pakistan ada 77 anggota jamaah tablik kita yang ada di sana yang tersebar di beberapa macam provinsi. Sedangkan di Filipina ada 30 anggota jamaah tablik. 19 diantaranya ada di Manila. Saat ini mereka sudah berada di Golden Mosque, Metro Manila. Sedangkan sisanya ada di daerah sekitar Dhaka. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kondisi di beberapa negara dari anggota jamaah tablik kita. Lalu terkait dengan pertanyaan mengenai nasib ketika nasib anggota jamaah tablik kita terkait dengan kebijakan pemerintah India memblacklist dan membatalkan visa turis untuk orang asing yang hadir di jamaah tablik akbar di India. Dapat kami sampaikan pada saat ini terdapat 44 yang memiliki perkara hukum. 34 diantaranya ada di New Delhi dan 10 ada di Mumbai. KBRI New Delhi telah meminta lawyer dari KBRI untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan legal advice. Kita juga menjalin komunikasi dengan jamaah tablik, organisasi jamaah tablik di India berkait dengan proses hukum ini. Lalu kemudian pertanyaan mengenai bagaimana dengan pasokan logistik selama mereka di lockdown, apakah akan dikirimkan juga logistik seperti di Malaysia. KBRI kita di New Delhi telah memberikan bantuan logistik kepada kelompok yang paling terdampak dan paling kentai. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk memberikan pelindungan yang maksimal. Lalu pertanyaan mengenai Anggota jamaah tablik yang saat ini data tadi kami sudah sampaikan ya dari Mbak Ije tadi menanyakan mengenai kabar ada 379 yang masuk daftar hitam. Ini tadi kami sudah sampaikan. Jadi 379 itu memang dapat menjadi blacklist, masuk ke dalam blacklist, tapi yang berpikir hukum ada 44. Lalu pertanyaan Mas Erik, mau menanyakan mengenai nasib jamaah tablik di India saat ini, di mana 731 WNI yang sudah ada 731 anggota jamaah tablik di India dan berapa yang sudah positif COVID. Tadi kami sudah jawab, yang positif COVID ada 27. Sedangkan angkanya itu sendiri, angka awal kami mendapatkan angka 731 dari markas besar jamaah tablik yang ada di Kebenjiru. Namun hingga saat ini yang dapat diverifikasi oleh teman-teman di perwakilan baik di KJRI New Delhi maupun di KJRI Mumbai ada 667. Jadi 667 yang dapat diverifikasi nama dan lokasinya yang ada di India. Dan saat ini 667 tersebut telah tinggal di lokasi-lokasi karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintah India yang tersebar di 33 lokasi. Saya kira kami sudah menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan jamaah tablik. Terima kasih Mas Yudha. Kita melihat dari pertanyaan yang diajukan, ada beberapa pertanyaan juga yang menyangkut terkait mahasiswa kita di Australia. Ini merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Scott Morrison di Parlemen Australia dan juga saat beliau ada wartawan yang menanyakan mengenai nasib mahasiswa asing di sana. Saya ingin garis bawahi bahwa tidak ada himbauan dari pemerintah sebenarnya untuk mahasiswa kita kembali ke tanah air. Namun tentunya kita memaklumi bahwa kondisi di negara manapun saat sekarang tidaklah mudah akibat pembatasan dan adanya peneloran kasus-kasus COVID-19 di banyak negara. Jadi, kalaupun ada permasalahan yang didapi oleh mahasiswa kita, kita akan sangat terbuka apabila mereka dapat berhubungan dan perwakilan kita di Australia untuk mencarikan satu solusi ada permasalahan yang didapi. Namun saya garis bawahi lagi, tidak ada rencana dari pemerintah untuk memulangkan mahasiswa kita di Australia. Dan yang ingin juga kami garis bawahi dari pembicaraan telepon yang dilakukan oleh Melu RI dengan Melu Paying beberapa waktu lalu, intinya adalah memintakan perhatian dari pihak Australia untuk juga memahami adanya kecemasan di antara mahasiswa kita atas statement yang didikan oleh PM Australia saat ditanyakan oleh wartawan mereka atas mahasiswa asli yang berstudy di Australia. Pada intinya adalah kita berharap pada saat mana ada tantangan yang didapi oleh mahasiswa kita di Australia, mereka tidak segan-segan berkomunikasi dengan perwakilan kita di Australia dan mencoba mencarikan solusi atas permasalahan yang ada. Namun saya ulangi, sampai saat sekarang kita belum mendengarkan atau mendapatkan suatu inquiries tertentu dari mahasiswa kita di Australia. Mungkin itu terkait beberapa isu yang spesifik mengenai Australia. Kalau kita lihat dari kumpulan pertanyaan lainnya, ada satu yang spesifik mengenai jamah umroh dari Afsaudi, mungkin Mas Yuda juga bisa memberikan penjelasan. Silakan Mas Yuda. Baik, Pak Pak Yudzah. Kami mencoba menjawab pertanyaan Mbak Nahasiti mengenai kepulangan jamah umroh kita dari Afsaudi. Jadi benar, rencananya akan tiba pada malam hari ini, flight yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi untuk memulangkan jamah umroh kita, termasuk jamah umroh yang overstayer sejak 1 September tahun lalu. Pada penerbangan ini juga ada deportan keluarga negara Indonesia yang telah melakukan beberapa pelanggaran keimigrasian, dipulangkan bersama dengan penerbangan ini. Dan pertanyaan apakah tidak ada karantina terhadap mereka? Jadi mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Dan pada saat ketibaan, KKP atau kantor kesehatan pelabuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada akan melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu antara lain berupa pengukuran suhu tubuh, saturasi oksigen, dan juga mengecek ada tidaknya simptom COVID. Mereka juga nanti akan diminta untuk mengisi health road card dan diminta untuk melakukan self-quarantine selama 14 hari. Namun bagi yang menunjukkan tanda-tanda clue atau menunjukkan demam, maka akan langsung diproses karantina. Demikian, Bapak. Terima kasih, Mas Yudha. Ada pertanyaan mengenai terkait kerjasama internasional dari Medcom ID, CNN Indonesia, dan CNN TV. Sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Lepang Negeri. Namun apabila ada hal yang secara spesifik akan ditambahkan, kita bisa mendapatkan tambahan informasi dari Pak Tumpal ataupun dari Pak Cecep. Mungkin saya undang dulu Pak Tumpal yang tembak jelas di layar saat sekarang. Silahkan Pak Tumpal. Terima kasih, Pak Dubas. Pak Dubas Tuku, terkait dengan pertanyaan mengenai bantuan internasional. Betul yang dibilang Pak Jubir bahwa sudah tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan. Pada prinsipnya, mengingat Kementerian Luar Negeri adalah bagian dari Satgas Gugus Tugas untuk menghadapi COVID-19, seluruh data yang ada di Kementerian Luar Negeri tersebut akan selalu diupdate kepada BNPB. Sehingga secara protokol, data terakhir yang paling final dari keseluruhan dukungan internasional yang ada tentu akan semua yang paling otoritatif berada pada BNPB. Dalam kaitan ini, berada dengan beberapa pertanyaan yang ada, bantuan dan dukungan yang diterima oleh pemerintah Indonesia terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Satgas yang disebut dengan prioritas barang yang diberikan. Ada tujuh prioritas alat kesehatan yang menjadi perhatian dari Indonesia. Tujuh hal itu adalah pertama ADP atau Personal Protective Equipment. Kedua adalah mask, masker, baik itu yang N95 ataupun Surgical Mask. Ketiga adalah Rapid Diagnostic Kit. Keempat adalah VTM, Virus Transfer Media atau Dutron Swap. Kelima, Ventilator atau Mechanical Ventilators. Kelima, ke-6 PCR, RT dan Regennya. 7 Thermometer. Ini adalah tujuh yang paling prioritas kebutuhan Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan dalam beberapa hal. Dalam kaitan ini juga, bantuan-bantuan ini adalah yang menjadi perhatian, dukungan ini yang akan menjadi perhatian yang belum memfasilikasi ke depan. Selain ke-7 prioritas tersebut, ada beberapa lagi items yang juga telah disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan dan BNTP di luar tujuh itu adalah misalkan ada Medical Helmet Mask, ada Disinfektan Liquid, ada Region Laboratory, ada ECMO, Extra Corporal Membran Oxygenation, Oxygen Apparatus, Infusion Pump, Mobile X-Ray, Antiviral Osel Tamivir, Chlorofin Phosphate, Macro Light Antibiotics, dan beberapa lagi yang kita catat jumlahnya 34. Tapi fokus kita adalah tujuh tadi yang terutama menjadi prioritas. Terkait tadi ada pertanyaan juga apakah sejak laporan Ibu Menteri luar negeri dalam pembahasan dengan DPR apakah ada penambahan? Tadi telah disampaikan oleh Ibu bahwa sekarang ini sudah ada sembilan negara yang telah menyatakan komitmen dan sebagian bahkan telah merealisasi komitmen tersebut menjadi sembilan. Negara baru yang muncul sejak pembahasan dengan DPR adalah Sanjia Baru. Kira-kira itu Pak Jukir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumpal. Mungkin yang terakhir mengenai Korea Selatan, ada pertanyaan terkait WNI kita yang dideportasi. Mungkin Pak Yuda juga bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Dubas Waizaza. Jadi kami mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rahel, detik.com, terkait dengan WNI yang dideportasi dari Korea Selatan karena melanggar aturan isolasi mangeri. Pertanyaan ini juga disampaikan oleh Mbak Dante dari Alenia ID. Jadi dapat kami sampaikan bahwa benar ada waga negara kita yang dideportasi oleh pemerintah Korea Selatan karena melanggar aturan isolasi mandiri. Yang bersangkutan telah tiba kemarin malam, difasilitasi kekulangannya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan, dan sudah diantar kembali pulang ke daerah asal. Yang bersangkutan berasal dari Bogor. Berdasarkan data yang diperoleh dari KBRI kita yang ada di Seoul, yang bersangkutan tiba di Incheon tanggal 4 April. Lalu KBRI diberi informasi tanggal 7 April, dan kemudian tanggal 8 April proses deputasi dilakukan. Yang bersangkutan melanggar ketentuan melakukan isolasi mandiri. Jadi pada saat kedatangan, semua pendatang diminta untuk mengisi di mana dia akan tinggal, tapi kemudian terdetek dari lokasi HP-nya yang bersangkutan tidak tinggal sesuai dengan alamat yang dituju. Nah ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan agar kita dapat menunda perjalanan-perjalanan yang tidak esensial, tidak penting, dan juga pentingnya mematuhi hukum negara setempat terkait dengan kebijakan penanganan penyebaran COVID. Oke, demikian Bapak. Baik, terima kasih Mas Yuda. Rekan-rekan media sekalian, dari berbagai pertanyaan yang diajukan secara menyeluruh sudah bisa, sudah dijawab oleh teman-teman di Kemlu, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Medi sudah menjelaskan semua hal yang ditanyakan. Ada satu hal yang pertanyaan sedikit menggelitik mengenai kondisi para diplomat di luar negeri. Ini pertanyaan dari rachelidetic.com, ya saya garis bawahi kembali apa yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri, mesin diplomasi terus bekerja di tengah berbagai kesulitan, keterbatasan teman-teman kita di perwakilan menjalankan tugasnya, namun mereka tetap terus berdedikasi untuk melakukan terbaik bagi negeri, terus memberikan pelindungan pada warga kita yang menghadapi permasalahan, dan tentunya kita sama-sama mendoakan dalam kondisi kesulitan yang ada saat sekarang, di mana mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang sebagian besar juga mengurangi pekerjaannya, tapi ini bekerja dari rumah, bantuan atau fasilitas yang diberikan bagi negeri dalam konteks mencadikan bantuan internasional, membantu warga negara kita yang menghadapi permasalahan, terus bisa dilakukan dengan segala permasalahan yang ada, dan segala keterbatasan yang ada pada saat sekarang. Rekan-rekan sekalian, demikian press briefing yang kita lakukan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami yakin apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Lonegeri, dengan demikian telah menggambarkan kinerja kementerian Lonegeri dalam membantu upaya pemerintah mengatasi permasalahan COVID-19 melalui kiprah diplomasi di macam negara, dan juga dengan upaya terus menggalak, aktif mencarikan solusi internasional atas berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, kita jumpa lagi pada kesempatan press briefing yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.